Halo VeloPotatoes, hari minggu besok tanggal 9 Oktober 2022 bakal diadain Beyblade Festival yang pertama di Indonesia oleh Bayjackers dan juga Multitoys di Multitoys Mall of Indonesia. Nah ini merupakan event yang seru banget karena sesuai namanya ini bukan cuma sekedar turnamen, tapi merupakan festival Beyblade pertama untuk Indonesia. Nah karena ada event sekeran itu, sekarang aku mau share ke teman-teman semua gimana strategi persiapanku untuk menghadapi turnamen Beyblade yang akan datang. Ada 5 persiapan yang biasanya kulakukan sebelum ikut turnamen Beyblade dan hari ini aku mau share semuanya ke kalian, langsung aja kita lihat satu-satu. Nah persiapan yang pertama adalah cari tahu informasi turnamennya dan baca peraturan turnamennya. Nah kenapa sih ini merupakan persiapan yang paling pertama? Karena ini persiapan yang paling penting teman-teman. Kalau kita nggak ngelakuin persiapan yang ini, yang persiapan 2, 3, 4, 5 itu nggak bisa dilakukan. Nah jadi ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan dari pengumuman turnamennya ya. Yang pertama adalah tanggal dan jam turnamennya. Karena aku pernah teman-teman, waktu itu turnamennya itu hari Minggu tapi kukira hari Sabtu ya. Waktu itu aku udah hampir berangkat tuh hari Sabtu. Habis itu aku cek lagi, eh ternyata hari Minggu aku nggak jadi berangkat ya. Jadinya aku masih punya satu hari lagi buat persiapan. Itu kenapa kalian penting banget buat tahu dulu tanggalnya, tanggal berapa. Nah informasi turnamen yang berikutnya kalian cek adalah format turnamennya. Apakah dia format 3G atau 5G. Kalau 3G itu kan kita pakai 3 Beyblade. Kalau 5G itu kita pakai 5 Beyblade ya. Jadi pastinya strategi kita untuk kedepannya tuh beda gitu kalau turnamennya 3G atau 5G. Yang berikutnya masih dalam bagian peraturan turnamennya, itu adalah stadium yang digunakan. Apakah pakai stadium standar, stadium dash, stadium DB atau stadium big bay stadium ya. Karena di tiap-tiap stadium ini, Beyblade yang kita gunakan tuh beda-beda teman-teman. Kayak misalnya di standar stadium itu, Beyblade tipe attack cukup diuntungkan. Karena pocketnya ada 3, habis itu stadiumnya cukup kecil. Sedangkan kalau di stadium DB, kita udah sering lihat kalau di stadium ini yang lebih diuntungkan itu adalah Beyblade tipe stamina ya. Nah jadi tergantung turnamennya, lagi pakai stadium apa, kalian bisa nyesuaiin Beyblade yang mau kalian pakai. Nah berikutnya masih tentang info turnamen, yaitu daftar turnamennya teman-teman. Karena nggak semua turnamen itu kalian bisa langsung datang, langsung main gitu aja ya ikut turnamennya. Tapi itu kadang ada beberapa yang kalian harus daftar terlebih dahulu. Misalnya buat Beyblade Festival yang hari Minggu nanti. Buat daftarnya gimana? Kalian tinggal kontak aja orang yang ada di sini, ya ada Koko sama Indra. Kalian boleh WA salah satunya, bilang kalian mau daftar ikut turnamennya. Karena sekarang slotnya udah lebih dari 90% teman-teman. Kalian nggak akan mau melewatkan kesempatan ini ya. Jadi langsung aja daftar sekarang juga. Next adalah persiapan yang kedua. Ini juga persiapan yang nggak kalah penting sama persiapan pertama. Tapi ini baru bisa dilakukan kalau kalian udah melakukan persiapan pertama, yaitu check info turnamen. Persiapan kedua adalah mempersiapkan kombo Beyblade kalian. Nah kenapa ini harus setelah yang pertama? Karena kalian mau tau dulu stadium yang dipakai apa, format turnamennya 3G atau 5G dulu kan. Nah abis itu baru kalian bisa tentuin Beyblade yang mau kalian pake. Kalau misalnya sistem turnamennya Battle Royale di Big Bay Stadium, main langsung berempat dengan 1 Beyblade. Mungkin kalian mau pake Beyblade yang bisa tahan dari Beyblade Same Spin maupun Opposite Spin. Jadi misalnya Driver Drift itu nggak cocok buat format kayak gini. Karena kalau misalnya dia kehantam sama Beyblade yang putarannya sama, kalian bisa kalah duluan gitu. Lain ceritanya kalau turnamennya itu 3G misalnya di Big Stadium. Mungkin kalian akan consider, wah aku mau pake Drift Driver nih. Karena aku bisa pake Beyblade Dual Spin yang bisa diubah-ubah putarannya. Nah itu lebih cocok karena kan mainnya by one. Atau kalau misalnya ternyata turnamennya formatnya 5G. Dimana kalau kalian overfinish atau keluarin Beyblade lawan, kalian dapet 2 poin. Dan mainnya di standard stadium. Kalau kayak gitu pastinya kalian mau pake Beyblade tipe attack ya. Karena di standard stadium itu lebih gampang buat nge-overfinish lawan. Dan juga kalau overfinish poinnya 2. Nah enak kan kalau kalian udah tau peraturan turnamennya, kalian bisa nge-brew combo yang cocok buat turnamennya. Kalian bisa langsung aja tuh ulik-ulik tes-tes combo macem-macem main sama temen kalian. Mempersiapkan diri buat hari turnamennya. Nah persiapan yang ketiga gak kalah penting juga sama persiapan yang kedua. Yaitu mengecek aksesoris bermain kalian. Yang paling penting pastinya launcher kalian ya. Karena launcher ini sangat penting buat main Beyblade. Gak ada launcher atau launcher kalian rusak, kalian gak bisa nge-launch Beyblade kalian. Nah jadi penting banget juga buat ngecek aksesoris kalian kayak launcher, kayak grip. Bahkan kayak kotak penyimpanan Beyblade kalian. Sebaiknya kalian siapin supaya nanti waktu turnamennya jadi lebih enak dan kalian gak ribet. Persiapan yang keempat. Turun. Ya istirahat yang cukup temen-temen. Karena turnamen Beyblade itu melelahkan ya. Mungkin kalian pikir ah cuma main gassing doang. Kalian salah besar temen-temen. Main gassing, kalian tarik kencang begini, itu butuh energi yang kuat ya. Kalian butuh tenaga stamina yang fit. Kalau enggak kalian bakal capek banget setelah turnamen banyak-banyak londe gitu. Kalian bakal capek banget. Jadi kalian butuh stay fit, stay strong. Karena kalian gak tau nih siapa tau kalian main sampai final. Dan kalian ketemu lawan yang badannya gede keker gitu ya. Nah kalian harus tetap kuat tuh. Harus bisa nge-launch dengan tetap sekuat tenaga. Jadi stamina sangat penting. Nah sekarang kita akan masuk ke persiapan terakhir. Yaitu persiapan kelima. Dimana kita planning gimana kita pergi ke lokasi turnamennya. Kayak yang kita tau ya. Kalau di daerah Jakarta biasanya itu kemana-mana macet temen-temen. Nah kalian harus cek dulu lokasinya dimana. Kalian planning tuh. Oh kalau dari rumahku ke tempat turnamennya aku butuh waktu 1-1,5 jam. Berarti aku harus berangkat awalan atau gimana. Kalian harus atur itu baik-baik temen-temen. Karena kalian gak mau kecapean di jalan atau terlambat. Atau hal-hal gak terduga lainnya ya. Yang bikin kalian sebelum ikut turnamen tuh ya udah gugur gitu. Itu pasti ngesek banget. Jadi sebaiknya jangan ya. Dan tambahan lagi yang terakhir. Ini bener-bener persiapan yang terakhir. Berdoa. Karena berdoa tuh penting banget temen-temen. Nah itu dia 5 persiapan yang aku lakukan sebelum ikut turnamen Beyblade. Sekali lagi aku mau ngingetin bakal ada Beyblade Festival 2022 di Mall of Indonesia. Di Multi Toysnya yang diadakan oleh Bayjackers. Hari Minggu tanggal 9 September ini. Dan karena namanya Beyblade Festival. Berarti dia gak cuma turnamen temen-temen. Selain turnamen bakal ada side event yang seru juga. Yang akan dihadiri oleh waytuber-waytuber yang keren-keren. Bakal ada Kyle Zevanya, bakal ada Koko Hiu, dan ada aku juga ya. Jadi kalau kalian pengen main sama kita bertiga. Kalian dateng aja ke Beyblade Festival. Kalian gak harus ikut turnamen. Ikut ini aja juga bisa side eventnya. Tapi kalau kalian mau ikut turnamennya. Itu bakal duer-duer lagi festivalnya ya. Dapat turnamen, dapet side event. Dan dua-duanya hadiahnya super keren temen-temen. Lilisan terbaru semua ya. Astral Hello Kitty. Random Moose of Boom 30. Dan juga Zez Akiles Set. Gila keren banget memang ya. Jadi gak usah berlama-lama. Langsung aja kontak WA, Indra, atau Koko. Langsung daftarin diri kalian untuk ikut Beyblade Festival ini. Oke? Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semua yang udah nonton. Hyperutators, signing out. Terima kasih. selamat menikmati